Al-Sintan adalah akronim untuk menyatakan alat mesin pertanian yang tentu saja digunakan dalam bidang pertanian. Nah, separuh dari aktivitas pertanian di Indonesia masih memakai metode yang tradisional dan manual, berbeda arah dengan negara maju yang telah menggunakan mesin berteknologi canggih. Namun, tahukah kalian, studio lovers, jika Indonesia juga telah memproduksi alat dan mesin pertaniannya sendiri? Bahkan hebatnya lagi nih, alat dan mesin pertanian karya anak bangsa tidak kalah canggih dengan mesin pertanian buatan luar negeri. Nah, seperti apakah alat yang dimaksud? Penasaran? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Al-Sintan Buatan Pindad Studio Lovers, Al-Sintan Buatan PT Pindad Persero sebagai perusahaan manufaktur persenjataan dan produk-produk industrial BUMN, bersinergi dengan PT Birawa dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balit Bangtan, Kementerian Pertanian, mengembangkan berbagai mesin pertanian. Nah, ada pun Al-Sintan Produksi Pindad, yakni Pengolah Tanah Amfibi, PA-1800. Alat ini memiliki fungsi mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma, serta mencampur dengan tanah, sehingga akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah. PA-1800 juga dilengkapi dengan penyemprot dekomposer. Selanjutnya, ada mesin panen, pindad pemanen, atau PP-160, yang berfungsi memanen jagung dan padi sekaligus memasukkan hasil panen ke dalam karung. Nah, PP-160 menggunakan roda krepyak atau kroller dari karet yang dapat dipakai untuk lahan agak basah maupun kering. Lalu, ada traktor multiguna, pindad traktor multiguna atau PTM-90. PTM-90 memiliki fungsi sebagai loader untuk berbagai jenis material seperti tanah, batu, pasir, atau puing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar. Sebagai ekskavator kecil yang dilengkapi fungsi drilling dan jackhammer untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas akses jalan pedesaan. Nah, ketiga alat yang telah disebutkan barusan pada keren modern ya, Steel Lovers. Robot Tanam Padi Studi Lovers, robot tanam padi dikembangkan balit bangtan melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian BBP-Mectan dengan melakukan modifikasi pada mesin transplanter reading dengan menambah otomasi berbasis GPS sehingga bisa dipakai di lapang secara otomatis dengan pola tanam yang terprogram. Nah, mesin tanam robotik ini dibuat dalam dua jenis roda, yakni roda karet untuk lahan kering dan roda besi untuk lahan sawah. Hmm, canggih juga ya, Steel Lovers. Autonomous Traktor Studio Lovers, Autonomous Traktor merupakan hasil inovasi balit bangtan. Nah, traktor empat roda otonom ini memakai sistem navigasi GPS berbasis real-time kinematika atau RTK. Traktor tanpa wak ini memiliki fungsi dan keunggulan untuk mengolah tanah dengan memakai traktor roda empat dengan sistem kemudi yang dapat dikendalikan secara otomatis. Traktor otonom ini di Studio Lovers bisa melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan akurasi 5 hingga 25 cm. Ada pun sistem kontrol pada traktor terdiri dari pengendalian gas, setir, gear, rem, dan kopling. Jadi, bisa dikata sudah cukup maju ya alat pertanian tanah air kita. Teknologi ini akan semakin baik performanya jika dipakai pada lahan yang basah. Studio Lovers, pernahkah kalian lihat mesin ini? Hmm, canggih bukan? Mesin Panen Padi Terintegrasi Studio Lovers, mesin pemanen dan pengolahan tanah terintegrasi merupakan suatu mesin yang dapat dipakai untuk melakukan pemanenan dan pengolahan lahan yang dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu kali proses. Balit Bangtan melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, BBP Mektan, telah berhasil mengembangkan teknologi untuk panen dan olah tanah dalam sekali proses. Mesin pemanen dan pengolahan tanah terintegrasi ini, pengembangan dari Indo Combine Harvester. Pada generasi terbaru ini, mesin panen padi terintegrasi atau Combine Harvester ini dilengkapi pengolahan tanah dengan memakai mesin rotari yang mampu mempercepat dan mengurangi pekerjaan olah tanah, memutus siklus perkembangan organisme pengganggu tanaman atau OPT padi, dan mengondisikan sanitasi lingkungan pasca panen yang baik. Wah, layak dibanggakan ya, study lovers! Drone Penebar Benih Study lovers, penggunaan drone khususnya untuk pertanian di era teknologi sekarang ini sangat dibutuhkan karena dianggap lebih efektif dan efesien. Selain pengembangan drone sprayer, Balit Bangtan melalui BBP Mectan juga mengembangkan drone untuk sebar benih padi dan penebar pupuk granule. Drone penebar benih untuk tanam sebar benih padi ini adalah modifikasi dari drone penyemprot pesticida. Modifikasi dilakukan dengan cara mengganti penampung benih padi atau hopper dan memasang mengatur pengeluaran benih padi, seed metering devices. Drone tersebut mempunyai kapasitas mod sekitar 15 kg benih padi, kecepatan tanam 2 hingga 3 km per jam, dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter dari permukaan tanah. Ada yang pernah pakai drone penebar benih? Hmm, komen ya di kolom bawah sana, study lovers! Oke deh, study lovers, itulah informasi tentang alat dan mesin pertanian yang canggih asli buatan Indonesia. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax